Striker bertubuh besar yang saat ini membela bayangkara FC di Liga 1 Indonesia, Herman Zumafo Epandi. Pesepak bola asal Kamerun itu pertama kali menginjakan kariernya di Indonesia saat membela PSPS Pekanbaru pada tahun 2007. Pada saat membela klub yang berjuluk Askar Bertuah, kala itu Herman berhasil menjadi pencetak gol terbanyak dalam divisi utama Liga Indonesia pada musim tahun 2008 sampai tahun 2009. Herman Zumafo sebelumnya pernah memperkuat timnas Kamerun U20 pada tahun 2001, namun setelah lama tinggal di Indonesia, sekitar 10 tahun lebih akhirnya Herman Zumafo memutuskan untuk mengubah keluarga negaraannya menjadi Indonesia, dan sempat membela timnas Indonesia juga. Setelah masa baktinya habis selama empat musim bersama PSPS Pekanbaru, pemain yang berjuluk si Kepala Tajam ini, memutuskan untuk pindah ke Arema Indonesia selama satu musim, dan kemudian bergabung dengan Persib Bandung. Seperti yang kita tahu, Herman Zumafo Effendi, merupakan pemain yang sering malang melintang di berbagai klub di Indonesia, ia sudah tercatat 10 kali pindah-pindah klub. Ini dia klub yang pernah dibela Herman Zumafo di Liga Indonesia. Tahun 2007 sampai tahun 2011, PSPS Pekanbaru. Tahun 2011 sampai tahun 2012, Arema Indonesia. Tahun 2012 sampai tahun 2013, Persib Bandung. Tahun 2013 sampai tahun 2014, Sriwijaya FC. Tahun 2014 sampai tahun 2015, Mitra Kukar. Tahun 2015 sampai tahun 2016, Gresik United dan Borneo FC. 2016, Persela Lamongan. Tahun 2016 sampai tahun 2018, PSPS Pekanbaru. Tahun 2018 sampai tahun 2021, Bayangkara FC. Tahun 2021 sampai tahun 2022, Dewa United. Tahun 2022 hingga saat ini, Bayangkara FC. Tahun 2021 sampai tahun 2021, 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 Bayangkara FC.